saya disini ingin menjelaskan tentang pengenalan komputer macam-macam aplikasi internet yaitu dengan teman-teman saya yang bernama Rian Rizki Nugraha, Herul Anom, Mulana Mahfud, dan nama saya sendiri adalah Pancoktora. Saya disini akan menjelaskan tentang aplikasi Google Chrome. Google Chrome adalah sebuah aplikasi perembangan yang digunakan untuk menjelajahi dunia maya seperti halnya Firefox, Opera, atau Mikroskop. Jika Firefox dikembangkan oleh Mozilla, Google Chrome, disebut juga direncanakan oleh Google perusahaan internet terbesar di dunia, ya juga Apple, Android. Proyek Opera Open Skirt yang digunakan oleh Google disebut menggunakan mesin branding wakti sampai dengan versi 27 dan direncanakan untuk bekerja dengan kecepatan di atas rata-rata, namun tetap ringan di jalankan di perangkat doskop dan mobil. Sejarah Google Chrome, versi beta pertama Google Chrome lahir pada 2 Desember 2008. Empat setelah berita tersebut, pertama soal pembangunan aplikasi, browser, dan Google merabak di versi awal. Kali ini Google masih menggunakan mesin rendating, webking, dan baru tersedia untuk perangkat window. Beberapa bulan menggambarkan di fase beta pada 11 Desember 2008, Google resmi merilis Chrome ke publik. Manfaat dan fungsi Google Chrome, Google Chrome bisa menjadi media efektif untuk aktivitas sosial banyak hal yang dibanfaatkan dari Google. Banyak hal yang bisa dilakukan Google Chrome ini, terutama dalam memenuhi kebutuhan manusia. Masa kini browser ini bisa dipakai untuk semua orang. Google Chrome mempunyai kekuatan simpel, kecepatan, keamanan, stabilitasan, dan cocok dengan aneka aplikasi web Google. Memberikan notifikasi sebuah web yang serifikasi virus maupun tidak layak buka ini demi keamanan di sini. Pada fitur seperti Google Chrome, senantiasa dalam update setiap hari sehingga memenuhi kebutuhan. Keamanan yang baru selain itu Google Chrome memuat aneka aplikasi dari aplikasi belanja. Pada kamus, presentasi sampai game, salah satunya kelebihannya. Dan di sini akan lanjutkan oleh Ilam Sefubloh. Nama saya Ilam Sefubloh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Panca Oktora tentang aplikasi Mozilla Firefox. Pengertian Mozilla Firefox. Mozilla Firefox adalah sebuah software modern yang membuat, yang muat untuk mengakses internet dengan kinerja yang lebih cepat dan sederhana. dan merupakan browser yang paling banyak digunakan oleh pengguna internet. Mozilla Firefox menjadi salah satu browser terlaris selain pesaingnya seperti Google Chrome dan Opera. Alasan ia menjadi yang terlaris karena Mozilla Firefox memiliki kecepatan untuk mengakses informasi dengan baik. Sejarahnya yaitu sejarah Mozilla Firefox. Mozilla Firefox merhasil diciptakan oleh Black Rose dan Web Browser. Tersebut dikembangkan oleh Yayasan Mozilla. Dengan ratusan sukarelawan di dalamnya. Pada awalnya nama dari Web Browser tersebut adalah Poenic. Dan dikenal dengan sebutan Mozilla Firefox. Mozilla Firefox. Pada 3 April 2003, Yayasan Mozilla menjadikan fokus utama pada Firefox dan klien Surel Thunderbird. Tentunya hal tersebut membuat perkembangan pada Mozilla Switch tidak terfokuskan lagi. Manfaat dan fungsi Mozilla Firefox. Fungsi Mozilla Firefox adalah untuk membuat Anda dapat mengakses internet dan memperoleh sebagai macam informasi. Dari sana dengan dukungan fitur yang dimiliki aplikasi yang satu ini, membuat kemudahan mengakses informasi di internet melalui aplikasi ini. Memiliki tingkat popularitas yang sangat baik. Mozilla Firefox merupakan sebuah aplikasi yang mengembangkannya tidak dimakan banyak waktu. Memiliki keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan brosur yang lainnya. Mozilla Firefox. Mozilla sudah menyediakan banyak add-on yang akan terus mengembangkan baik oleh pemiliknya sendiri, maupun para pengembang atau depo lever yang berasal dari sebagai belahan dunia. Curab saya menyediakan konfigurasi yang lebih lengkap dibandingkan dengan internet export. Jadi Anda bisa lebih nyaman ketika ingin melakukan beberapa peraturan sesuai dengan kebutuhan-nya. Cukupceğim Menterád weiter. Di sini saya akan meneruskan pembahasan dari Ilham Sepuloh. Saya disini akan menjelaskan tentang aplikasi Internet Explorer Pengertian Internet Explorer Internet Explorer adalah sebuah browser situs website yang dapat digunakan sebagai wadah untuk menjelaskan dunia maya Internet Explorer dapat diunduh secara gratis dan menjadi web browser bawaan pada sistem operasi Windows Mikroskop komperation adalah perusahaan yang menciptakan dan mengembangkan Internet Explorer Hingga sampai saat ini Internet Explorer dapat dikatakan salah satu web browser tertua pada yang lainnya Sejarah Internet Explorer Windows Internet Explorer dahulu-dulu dikenal sebagai mikroskop Internet Explorer Server yang disingkat IE atau MISI adalah sebuah perambahan web dan disertakan Pada dalam setiap release sistem operasi mikroskop Windows sejak tahun 1995 Lama-kelamaan ia kehilangan bangsa pasar sejak terlibatnya dengan kompetisi perambahan web Dan kini meliputi 55,92 persen Mikroskop telah menghabiskan dana hingga 100 juta dolar per tahun untuk mengembangkan Internet Explorer pada tahun 1990-an Dengan seribu orang yang bekerja di dalamnya sejak rilis pertamanya Mikroskop telah menambahkan fitur teknologi seperti penampilan table dasar Di domain yang terlengasistasi yang memungkinkan situs web menggunakan alamat berkarakter non-lantin Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Anom Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Herul Alam Saya akan melanjutkan tentang aplikasi komputer Saya akan menjelaskan tentang aplikasi Opera Mini Pengertian Opera Mini Opera Mini perambahan web dan paket perangkat lunak internet Antar platform Opera terdiri dari kumpulan perangkat lunak untuk internet seperti perambahan web Serta perangkat lain untuk membaca dan mengirim surat elektronik Sejarah Opera Mini Opera Mini adalah penjelajah web yang diciptakan oleh Jimmy Wallace dan dirancang khusus untuk ponsel Dan juga untuk pda phone dan smartphone Penjelajah web ini tersedia dalam beberapa platform JAPA Mi DP 2.0 Opera Mini adalah sebuah aplikasi yang gratis didukung melalui kemitraan antara para pengembang Yaitu Opera Software, situs aplikasi gratis, Game Jam, situs web, Yahoo, dan mesin pencari Google Opera Mini berasal dari penjelajah website Opera untuk komputer pribadi Yang telah tersedia untuk umum sejak tahun 1996 Manfaat dan fungsi Opera Mini Jelajah internet lebih cepat seperti yang sudah kami katakan sebelumnya Dan kami ulangi lagi Opera Mini adalah browser tercepat di dunia Hasil tes menunjukkan bahwa Opera Mini 7-20% lebih cepat daripada Google Chrome Dan 64% lebih cepat daripada UC Browser Membuka Facebook maupun Google menggunakan Opera Mini menjadi jauh lebih cepat secara signifikan Tidak ada yang mengalahkan kesenangan jika kamu dapat browsing dengan cepat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rianis Kinugraha Saya akan menjelaskan Dari Kairul Anom Pengertian Safari Safari adalah perambanan web grafis yang dikembangkan oleh Apple Berdasarkan pada mesin webkit Pertama kali dirilis di desktop pada tahun 2003 Dengan match OS expander versi mobile telah dibundel dengan perangkat iOS Sejak diperkenalkannya iPhone pada 2007 Safari adalah browser default pada perangkat Apple Versi Windows tersedia dari 2007 hingga 2012 Sejarah Safari Hingga 1997 komputer match Sinos Apple dikirimkan hanya dengan Netscape Navigator Dan browser web CyberDog Internet Explorer Untuk match kemudian Dimasukkan sebagai browser web default untuk match OS 8.1 Dan kemudian sebagai bagian dari perjanjian 5 tahun antara Apple dan Microsoft Selama waktu itu Microsoft merilis 3 versi utama Internet Explorer Untuk match yang dibundle dengan match OS 8 dan match OS 9 Meskipun Microsoft akhirnya merilis Internet Explorer format edisi match OS Yang dimasukkan sebagai browser default Di semua rilis match OS X dari match OS X di V4 Hingga dan termasuknya match OS X V10.2 Dan masih banyak Safari lainnya seperti Safari 1-12 Manfaat dan fungsi Safari Cegah pelacakan lintas situs Safari membatasi Coki dan data pihak ketiga secara default Matikan pilihan ini untuk mengizinkan pelacakan lintas situs Blokir semua Coki Nyalakan pilihan ini untuk mencegah situs web agar tidak menambahkan Coki ke iPhone Anda Untuk menghapus Coki yang sudah ada di iPhone Buka pengaturan Safari Bersihkan riwayat dan data situs web Peringatan situs web palsu Safari menampilkan peringatan jika Anda mengunjungi situs yang dicurigai sebagai PC Matikan pilihan ini jika Anda tidak ingin diingatkan situs web palsu Periksa Apple Pay situs web yang menggunakan Apple Pay Dapat memeriksa apakah Anda mengaktifkan Apple Pay Di perangkat Anda matikan pilihan ini untuk menjaga situs web agar tidak meriksa apakah Anda memiliki Apple Pay Saat Anda mengunjungi situs web menggunakan Safari yang tidak aman Peringatan muncul di bidang pencarian Safari Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh